Pimpinan rapat, pimpinan komisi dan seluruh anggota komisi tiga yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Mahfud selaku Ketua Komite, Sekretaris Komite dan seluruh anggota komite yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Ya, saya rasanya sedikit lega sekarang dibandingkan tadi siang. Tadi siang menjelang sore itu Pak Mahfud dengan segala hormat Pak Mahfud begitu menggebu-gebu marah dan terlihat tonnya itu naik terus. Dan sekarang Alhamdulillah mungkin karena tadi belum buka dan sekarang sudah buka puasa, sekarang berbeda. Wajahnya sudah lebih cerah, sudah ada senyum. Nah, jadi kalau ini mungkin kalau Ibu Mahfud ada, Pak sekarang lebih ganteng loh, pasti Ibu Mahfud akan menjawab seperti itu. Ibu Mahfud, bukan saya. Nah, walaupun mungkin itu tadi ada yang menyebut itu stylenya Pak Mahfud, dan atau mungkin ada masyarakat atau publik, sebagian publik yang suka dengan marah-marah. Dalam forum terhormat kali ini, menurut saya ini juga tempat terhormat, saya ingin mengajak semuanya saja. Mari kita selesaikan semuanya dengan adem, tenang, dan kepala dingin. Saya yakin semua hal juga akan selesai kalau dengan kepala dingin. Tapi kalau dengan emosi, nah ada kata-kata yang keluar yang sebetulnya tidak kita harapkan semuanya. Dan saya berharap itu nanti bisa kita diklarifikasi hal-hal yang kurang enak, yang menimbulkan masing-masing dari kita merasa dirugikan atau merasa ya kita merasa tidak menjadi tidak enak lah untuk dipandang oleh publik. Pak Ketua Komite Pak Mahfud, yang saya banggakan, yang saya hormati. Saya kira kita semua sepakat ya, baik DPR maupun eksekutif, yudikatif, semuanya saja pemerintah, kita sepakat bahwa kita semua sama-sama ingin bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Namun sekali lagi Pak, dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Salah satu fungsi kami adalah controlling pengawasan dan itu kami, Komisi Tiga ini selalu berupaya untuk bisa melakukan fungsi kami dengan sebaik mungkin. Nah, salah satunya termasuk dalam kesempatan kali ini kita melakukan fungsi kami. Dan yang kedua, saya rasa kita semua sepakat dari awal kami ini, Komisi Tiga sepakat dari awal untuk membuka atau mendukung hal-hal yang memang harusnya transparansi dibuka untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti yang tadi disampaikan terdahulu, yang sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan anggota Komisi Tiga, DPR Komisi Tiga, bahwa ini harus clear dulu, ini harus jelas dulu, bahwa tidak ada yang ingin menutup-nutupi atau tidak ada yang ingin menghalang-halangi. Kita semua ingin segera sesuatunya ini bisa dilakukan dengan baik dan membuat pabrik juga tetap tenang. Nah, tadi Ketua Guimiran Rapat menyampaikan setuju mana, pansus atau ini? Nah, saya rasanya setuju, saya secara pribadi dan mungkin juga bisa mewakili Voxi Nasdem, saya setuju untuk ini terselesaikan, diselesaikan dengan pansus. Karena apa? Ini persoalan yang sangat besar. Data yang berbeda, yang tadi kami juga sangat kaget Pak Mahfud, mohon izin. Data ternyata yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11, sidang yang resmi dan forum yang terhormat, itu disampaikan, ternyata data itu Pak Mahfud sampaikan itu data yang tidak benar, atau data yang salah, atau data yang lemah. Dan sekarang datanya berbeda lagi. Nah, rasanya ini data yang angkanya-angkanya yang besar-besar begini, gode-gode begini, ini harusnya, ini bukan persoalan sepele, ini persoalan yang harusnya tuntas. Dan rasanya saya setuju untuk ini kita bentuk pansus. Kemudian, sebetulnya saya ingin tanya, sebetulnya dengan data yang ada, itu para penegak hukum di sini ada Pak Kabar Eskrim, ada Pak Jampidum, ini rencananya mau diapakan di data ini? Karena setau kami yang punya kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik, ini adalah aparat penegak hukum. Itu saja, terima kasih. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak Pak Kisan?